Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyita duit senilai 5 miliar rupiah Nah, dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017-2021 Dan duit yang disita tersebut merupakan duit yang berasal dari inisiatif anggota DPRD Kabupaten Kerinci Selaku penerimu tunjangan Yang mana informasinya? Kita pantau Ketuaan, bang jeng Kepala Kejari Sungai Penuh Antonius Despinola menyampaikan Penyitaan ini dalam rangka penyelamatan kurugian keuangan negara dalam perkara dukan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kerinci 2017-2021 tersebut Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Parat Bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh telah dilakukan penyitaan uang sejumlah 5 miliar rupiah lebih Uang yang disita tersebut merupakan uang yang berasal dari inisiatif anggota DPRD Kabupaten Kerinci selaku penerima tunjangan Atau kelanjutan penyelamatan perkara penyelamatan perumahan kepada undota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017-2021 Bahwa dalam rangka menyelesaikan penyelamatan perkara ini Pada hari ini kami melakukan penyelamatan terhadap uang sejumlah 5 miliar 27 juta 802.069 rupiah Bahwa uang sejumlah 5 miliar rupiah ini adalah merupakan pengembalian atau penyelamatan kerugian keuangan negara Yang merupakan kelihatan bayar sebagaimana perhitungan PPKP sebagai ahli perhitungan kerugian negara Untuk memperhitungkan uang, penyidik kejari sungai penuh dibantu oleh pihak BRI Calpeng Sungai Penuh Uang tersebut kemudian dititipkan di rekening sementara di BRI Sungai Penuh dan dipuatkan bukti penitipan Sebelumnya ada sebanyak 70 orang saksi yang diminta keterangan dalam proses penyelidikan Dilanjutkan belasan saksi yang diperiksa pada tahap penyelidikan Surat perintah penyelidikan naik ke status penyelidikan sejak Juli 2022 yang lalu Iqbal Cik TV melaporkan